Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Perkenalkan nama Umi Maratus Solihah NPM 2031-06-02-32 Mahasiswa Prodi Psikologi Islam Fakultas Usuludin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Radin Interlampung Pembuatan video ini Guna untuk memenuhi tugas akhir Bata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup Yang diampu oleh Ibu Mustamira Sofa Salsabila SPSI MSI Kalian pasti udah tau kan Bahwa di bumi ini Termasuk Indonesia Menyimpan di tubuh banyak sekali Kekayaan alam berubah bahan bakar kosil Contohnya seperti Gas bumi, minyak bumi Dan batu bara Tapi kalian tau gak Ternyata bahan bakar kosil itu jumlahnya terbatas loh Jadi suatu saat Pas sediaannya pasti akan habis Nah dari sini Manusia didorong untuk berinovasi Kira-kira bisa gak ya Menciptakan energi Yang bisa diperbarui Tahan lama Dan yang pasti Ramah lingkungan Jawabannya Tentu bisa Salah satu energi yang relatif ini Yaitu biogas Bahkan Ternyata biogas sudah dipakai loh Di Indonesia Untuk yang bertanya-tanya Sebenarnya biogas itu apa sih? Yuk kita bahas sama-sama Yang pertama Biogas adalah energi Yang dihasilkan dari Limbah organik Seperti limbah binatang ternak Dan limbah dapur mencangga Melalui proses fermentasi Nah Gas yang dihasilkan Bisa digunakan Sebagai pengganti LPG Untuk memasak Dan bahan bakar generator Untuk menghasilkan listrik Proses fermentasi Limbah ternak Menjadi biogas Yuk kita sama-sama Simak video berikut Pertama Kotoran hewan ternak Limbah pertanian Atau sampah sisa makanan tersebut Dikumpulkan dalam sebuah tabung Di dalam tabung tersebut Terdapat bakteri Yang akan menguraikan Bahan-bahan tersebut Menjadi gas metana Gas metana ini Akan ditampung Pada tabung penyimpanan gas Yang siap Menjadi bahan bakar Seperti untuk memasak Dengan kompor Atau menjadi energi listrik Yang dihasilkan Lewat generator Lalu Bahan sisa proses ini pun Dapat dimanfaatkan Menjadi pupuk Untuk menyuburkan tanaman Keren banget ya Ternyata Dari limbah kotoran Dibatang ternak Seperti itu Tetap bisa dimanfaatkan loh Selanjutnya Pemanfaatan lain Dari penggunaan biogas Yang pertama Karena bahan utama biogas Adalah limbah Jadi Biogas bisa mencegah Penumpukan limbah Yang dimana Limbah merupakan Sumber penyakit Sumber bakteri Dan sumber bau Yang kedua Menjadikan Pertanakan Mandiri energi Sehingga Bisa menghemat Biaya Pemeliharaan Hewan tenak Karena Kotoran hewan tenak Tersebut Bisa langsung Diolah Yang ketiga Mengurangi efek Rumah kaca Karena menggunakan Bahan-bahan yang organik Keempat Proses pembakaran Yang tidak Mengeluarkan asap Sehingga Tidak menyebabkan Polusi Kelima Sudah pasti Bisa mengurangi Penggunaan Bahan bakar fosil Yang artinya Dan kami Tidak menciptakan Langit dan Bumi Dan apa yang ada Di antara Keduanya Dengan sia-sia Yang menganggap Sia-sia itu Adalah orang-orang Kafir Maka Celakalah Orang-orang Kafir Karena mereka Akan masuk Kedalam neraka Quran Surah Ayat 27 Nah Dari penggalan Ayat tersebut Kita bisa mengambil Hikmah Bahwa Allah Menciptakan Segala sesuatu Tidak ada yang Sia-sia Bahkan Sekotor limbah pun Masih bisa Dimanfaatkan Untuk kebutuhan Sehari-hari Umat manusia Nah Itulah tadi Sedikit pemaparan Tentang Biogas Sebuah teknologi Yang ramah lingkungan Mari Sama-sama Kita jaga Bumi kita Dengan cara Menjaga Kebersihan Meletarikan Alam Dan Memanfaatkan Sumber daya Alam Dengan tidak Perlebih-lebih Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah empat Selanjutres Terima kasih telah menartai Indonesia Sub indo by jumpa